Intro Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah batubara. Dan ada pun untuk perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B yang terbesar di Kalimantan Selatan dimiliki oleh perusahaan tambang Adaro. Hal tersebut terungkap ketika diadakannya diskusi publik dengan tema melihat hasil reklamasi pemegang PKP 2B di Kalimantan Selatan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Dardiansyah berharap kepada pemerintah dan perusahaan agar memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara. Ditambahkannya, kerusakan oleh pertambangan harus secepatnya dikembalikan agar anak cucu di masa mendatang dapat merasakan lingkungan sehat. Tidak ditinggali hanya kerusakannya saja. Kita harus bagaimana pemerintah itu bisa mengatasi kerusakan-kerusakan. Yang kedua, kita berharap dengan kerusakan secepatnya bisa dikembalikan bagaimana. Karena potensi itu akan kita regenerasi akan datang yang harus kita pikirkan. Sekarang kerusakannya untuk Kalimantan Selatan ini, mungkin kalau kita lihat secara persentase ini, sekitar 4-5 persen kerusakan-kerusakan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, dalam hal itulah, kita sejak saat ini harus kita pikirkan bagaimana lahan-lahan yang bisa kita kembalikan, kita pulihkan kembali, kita memahami dan memakmudi. Untuk pemulahan itu tidak seperti membalik kelapa tangan. Tentunya kita perlu. Mengingat daerah Kalimantan Selatan banyak menghasilkan batu bara, sudah sepantasnya daerah ini rakyatnya makmur. Tidak ada kelangkaan bahan bakar minyak, serta tidak ada lagi pemadaman listrik. Akan tetapi, fakta di lapangan sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Semoga di tahun mendatang, hal ini dapat dijadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat, Pemda, Pemkap, serta masyarakat dalam memperbaiki kondisi Kalimantan Selatan ini.